Polres Pati menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pilkade serentak gelombang 1 tahun 2021 di halaman Stadion Joyo Kusumo Jumat Pagi. Usai dilaksanakan apel, dilanjutkan pemusnahan miras yang berjumlah lebih dari 5.000 botol. Bupati-pati yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut cipta kondisi, yaitu pemusnahan miras yang diperoleh dari operasi jajaran Polres Pati. Kemudian ditinjak lanjut dengan cipta kondisi pemusnahan miras yang diperoleh dari operasi selama ini mulai bulan Maret sampai dengan sekarang didapatkan jumlah yang begitu banyak. Meskipun sudah ada operasi, namun hal tersebut sejauh ini belum memberikan efek cerah. Oleh karena itu dari pemerintah daerah bekerjasama dengan Polres dan Kodim untuk tetap mengadakan operasi miras. Sekalipun, masih banyak oknum yang sembunyi-sembunyi untuk jualan. Dan diantisipasi ini tujuannya adalah agar Pilkades berjalan aman, lancar, jamaah, tertib, tidak ada persoalan. Bupati kembali menegaskan diadakan operasi miras ini paling tidak bisa mengurangi dampak-dampak yang selama ini ada. Sementara, Kapolres Pati AKBP Arief Prasetya Syafat menyebut bahwa pihaknya berhasil menyita sebanyak lima ribuan miras dari hasil operasi selama satu bulan. Ia menyebut, cipta kondisi ini juga dilakukan tak hanya dalam rangka menyambut Pilkades saja, terutama menjelang Ramadan. Tim Liputan, Cahaya TV